Selamat sore saudara, ada sedang menyaksikan live Rilcon Pemilu 2024. Kami akan menampilkan sejumlah berita terkait pemilu dan tentunya data terkini mengenai Rilcon Pilpres 2024. Jalon Wakil Presiden atau Cawapres nomor Uru 2 Gibran Raga Bumingraga menanggapi terkait pernyataan PDIP yang menolak hasil sistem informasi rekapitulasi elektronik atau si rekap dalam menghitung pemilu 2024. Ditemui di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran awalnya bertanya pada awak media yang menanyakan perihal penolakan PDIP terhadap hasil si rekap tersebut pada Kamis 22 Februari 2024. Gibran pun juga mempertanyakan terkait penyebab si rekap ditolak oleh partai yang mengusungnya maju di Pilkada Solo pada tahun 2020 lalu tersebut. Namun demikian, Gibran juga menyarankan kepada pihak yang merasa mengetahui adanya kecurangan. Di penyelenggaraan pemilu tersebut untuk melaporkannya ke pihak bersangkutan. Sebagai informasi, Saudara Ketua PAC PDIP, Jabras Kota Solo, Jawa Tengah, yaitu Honda Hendarto, mengomentari terkait penggunaan si rekap dalam pelaporan hasil pemilu oleh KPPS di setiap tempat pemungutan suara atau TPS. Menurut Honda Hendarto, tidak habis pikir dengan sikap KPU yang tetap bersikuku menggunakan si rekap sebagai satu-satunya backup data rekapitulasi. Pihaknya juga mengatakan bahwa secara de facto rekapitulasi manual tidak dipakai dalam pemilu kali ini. Ia pun mempertanyakan terkait tidak dapatnya saksi di TPS untuk bisa mendapat soft file si rekap dari petugas. Tak hanya Honda, koordinator saksi PDIP di TPS seluruh kecamatan Cebres, Ngadio, mengungkap hal yang serupa. Bahkan Ngadio mengaku sudah menghubungi Bawaslu untuk mencermati masalah ini meski belum mendapatkan kejelasan. Sebagai koordinator saksi, Ngadio juga sempat terkejut lantaran penyelenggaraan pemilu kali ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya, lantaran pihak saksi tidak mendapatkan kopian hasil penghitungan suara di TPS. Ngadio juga mengatakan sesuai dengan PKPU nomor 5 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pasal 18 ayat 3 disebutkan bahwa saksi akan mendapat kesempatan untuk memeriksa dan mencermati hasil akhir rekapitulasi tersebut. Namun, data pembanding tidak disediakan oleh penyelenggara, melainkan oleh para saksi. Terus, ditolak, terus. Komenannya gimana? Ditolak. Ditolak. Kepitulikan menghasilkan dari KPU. Kenapa? Gini, tidak disesuara dengan yang rapuh masih ada kebunan yang keserangan. Ya sudah, kalau ada keserangan dilaporkan saja. Kan sudah ada jalurnya masing-masing. Nah, kami sudah tinjau dari kemarin-kemarin. Nanti akan kami tinggal lanjut di pasar murah dan lain-lain. Operasi pasar selain lain-lain. John Law Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.